Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jumpa lagi dengan saya di channel youtube bansa Munarawul yang akan membahas sinopsis sinetron my heart yang tayang pada tanggal 30 Juni 2024 hari minggu ya yuk kita simak bersama-sama sinopsis sinetron my heart episode kali ini dimulai dengan meg yang tidak henti-hentinya memikirkan raisa yang akan segera menikah dengan rio nah disini raisa kemarin sudah memutuskan untuk mau menikah dengan rio tapi ternyata perasaan meg tidak bisa menerima bahwa raisa akan secara resmi bersama dengan rio meg berjanji dengan diri sendiri untuk tidak lagi menemui raisa sesuai keinginan rio kemarin rio sudah menemui meg di episode kemarin ya menemui meg agar meg secara rela mau menjauhi raisa tapi di sisi lain meg masih sangat menaruh hati dengan raisa tapi ketika raisa sudah memutuskan untuk mau menikah dengan meg menikah maaf mau menikah dengan rio meg akhirnya berjanji pada dirinya sendiri tidak akan mengganggu raisa lagi dia akan berusaha mengikhlaskan raisa menikah dengan rio tetapi setelah rio berperang dengan batinya sendiri untuk teguh tidak mengganggu raisa tiba-tiba malah raisa datang di hadapan meg padahal mati-matian meg sudah berusaha untuk menghindari raisa agar dia bisa menerima bahwa raisa dan rio akan bersatu meg mengatakan kepada raisa kalau dia akan melupakan raisa meg sudah berjanji di hadapan raisa juga untuk melupakan raisa dan tidak akan mengingat-ingat masa lalu bersama raisa dan apa yang mereka pernah jalani berdua meg akan berusaha menutup rapat-rapat mengubur masa lalunya dengan raisa ketika dia sudah akan memulai tiba-tiba malah raisa datang menemuinya ini yang membuat meg galau kenapa meg sangat susah sekali melupakan raisa karena dalam pandangan meg raisa itu sosok wanita yang langka tidak apa ya tidak semua wanita bisa seperti raisa raisa ini sangat berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya yang sudah banyak dikenal meg karena seperti kita tahu ya meg itu kan artis dia selalu dikelilingi banyak wanita tapi setelah mengenal raisa dia merasa raisa ini sangat spesial dia berbeda dengan cewek-cewek yang pernah dia kenal sebelumnya raisa kecewa dan bingung karena meg mulai menjauhi dirinya bagi raisa pernikahan itu adalah impiannya harus terwujud nah disini raisa juga merasa bingung kenapa ya meg menghindarinya dia sangat kecewa tapi di sisi lain dia sangat memimpikan pernikahan dengan rio padahal tanpa dia sadar tanpa raisa sadari dia telah jatuh hati pada meg tapi dia kan apa ya wanita yang sudah teguh dengan apa yang telah ia ucapkan karena dulu dia ingin sekali menikah dengan rio makanya dia ingin mewujudkannya tapi dia lupa bahwa perasaan dia terhadap rio itu sudah berubah dia kini sudah mencintai Mike tapi dia belum sadar akan hal itu makanya dia masih menganggap bahwa pernikahannya dengan rio itu adalah suatu impian yang dari dulu dia dambah-dambahkan dan ingin ia wujudkan raisa memiliki perasaan kepada mike tetapi rio adalah calon suaminya dan mereka sudah bertunangan mike ingin mengungkapkan perasaannya kepada raisa dalam kebimbangannya di satu sisi mike ingin mengungkapkan perasaannya pada raisa tapi dia sadar bahwa raisa telah memiliki rio sebagai tunangannya dan mereka sudah merencanakan pernikahan jauh sebelum mike datang mike tidak ingin merusak kondisi yang seperti itu karena dia merasa karena dia mengungkapkan perasaan pada orang yang sudah memiliki pendamping sebelumnya rio mengancamek agar tidak lagi mengganggu raisa karena tanggal satu bulan depan dia akan menikah rio ini juga kalau dilihat itu sosok yang sangat egois ya dia dulu meninggalkan raisa tanpa kabar sampai raisa dengan rasa penasarannya dia mencari rio sendiri ke jakarta sampai banyak hal menimpannya dan akhirnya dipertemukan dengan mike tapi rio merasa tidak pernah merasa bersalah dia tetap ingin memiliki raisa seutuhnya ketika ada indikasi raisa sudah apa ya menaruh hati pada mike dia ini sangat egois kalau menurut mimin ya egois banget ini yang namanya rio dulu raisa dicuekin sekarang ketika ada yang menginginkan raisa dia malah mengekang raisa bahkan hanya untuk mengenal mike saja untuk berteman dengan mike saja dia tidak diperbolehkan dia bahkan berani mengancam mike agar tidak mengganggu raisa rio mengatakan kalau mike sengaja memanfaatkan oma sopia untuk mendekati mike dan raisa mike menawarkan bantuan kepada rio jika membutuhkan apapun nah dalam keluarga rio oma sopia memang sudah sangat tertarik dengan tingkah laku yang dimiliki raisa oleh karena itu secara spontan dia sangat simpati dengan raisa nah hal ini sudah dilihat oleh rio bahkan rio mengira apa yang dilakukan oma sopia itu hanya berpura-pura itu hanya rencana dari mike supaya dia bisa lebih dekat dengan raisa padahal pada kenyataannya oma sopia memang tulus sayang dengan raisa tanpa ada embel-embel bahwa dia adalah orang yang ditaksir oleh mike di satu sisi mike ketika akan mengungkapkan perasaannya pada raisa dia tidak mau jika raisa nanti jatuh cinta padanya dia menerima dan membatalkan pernikahannya dengan rio dia merasa sangat bersalah apabila merusak hubungan rio dan raisa mike mengiakan keinginan rio bahwa dia harus menjauhi raisa dan akhirnya dia mau menjauhi raisa meskipun hatinya sakit di sisi lain mike tidak ingin menyakiti raisa dia apa ya menjauhi raisa meski hatinya sangat sakit rio karena cintanya yang begitu besar pada raisa dia rela melakukan apapun untuk kebahagiaan raisa termasuk salah satunya tadi dia menyingkir dari kehidupan raisa di satu sisi ibu raisa ingin rio dan raisa mempercepat pernikahan mereka karena rio bilang dirinya akan memenuhi kebutuhan keluarga raisa jika mereka sudah menikah nah disini memang dilema ya raisa dulu dari keluarga yang berkucukupan tapi karena ketika ayahnya meninggal meninggalkan surat wasiat yang dipalsukan mungkin saya yakin suatu saat nanti surat wasiatnya yang asli bisa diketemukan dan raisa bisa mendapatkan haknya dikarenakan surat wasiat ayah raisa dipalsukan raisa tidak memiliki usaha apapun untuk memenuhi kebutuhannya mungkin menurut ibu raisa kehadiran rio ini dianggap sebagai penolong sebagai pengayom dimana yang mereka butuhkan saat ini karena mereka saat ini tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dijual atau digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tetapi ibu raisa ibu rika juga akan menghancurkan keluarga itu yuni dengan cara menjebak anaknya para warga datang ke rumah bu yuni karena anaknya dituduh berbuat maksiat nah disini ada lagi tokoh antagonis yaitu bu raisa bu rika yang dia tidak terima jika bu yuni dan keluarganya bahagia ya guys demikianlah review dari sinapsis sinetron my heart yang tayang pada hari ini hari ahad hari minggu tanggal 30 juni 2024 semoga apa yang mimin sampaikan bermanfaat untuk pemirsa semuanya jangan lupa selalu dukung channel Hansa Munaraul dengan cara like, komen, dan subscribe semoga channel ini dapat berkembang dan menjadi manfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh